Hai, balik lagi di seris review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas seris The Outsider tahun 2020 full season. Sebagai gambaran, seris ini menceritakan tentang tuduhan pembunuhan seorang anak pada seorang guru. Namun guru ini bisa membuktikan di hari anak ini dibunuh ia sedang berada di luar kota. Bagaimana satu orang bisa berada di dua tempat yang berbeda di waktu yang sama. Tapi sebelum mulai jangan lupa support Mimin dengan cara subscribe channel ini supaya Mimin makin semangat bahas seris lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal seris ini kita akan berada di sebuah kota di Amerika. Seorang pria sedang mengajak anjingnya jalan sore dan di parkiran terlihat sebuah mobil putih dengan noda darah. Saat di dalam hutan anjingnya menemukan mayat seorang anak yang telah dibunuh. Di malam hari, tempat ini sudah menjadi crime scene. Orang yang menangani kasus ini adalah seorang detektif bernama Ralph Anderson. Mayat ini ditemukan dengan kondisi yang brutal seolah dibunuh hewan buas namun polisi sudah memastikan kalau ini adalah ulah manusia. Ralph menanyai pria sebelumnya yang menjelaskan kalau ia rutin berjalan sore dengan anjingnya. Ia mengingat di sana ada sebuah mobil van putih karena biasanya tidak ada mobil di sore hari. Kemudian Ralph dan rekan detektifnya yang bernama Tamika memberitahu keluarga korban yang bernama Frankie. Keesokan harinya, Ralph menerima informasi dari seorang guru. Kemarin ia melihat Frankie sedang mendorong sepeda dan seorang guru bernama Terry memberinya tumpangan dengan sebuah mobil van putih. Ralph juga menerima informasi dari seorang anak kecil. Ia bercerita kalau kemarin sore ia melihat Terry dari hutan dengan dipenuhi darah. Di malam hari, polisi sudah menemukan mobil van itu yang dipenuhi darah. Polisi mengambil sampel darah dan juga sepotong brosur di wiper mobil. Ralph juga menerima informasi dari seorang penjaga strip club bernama Cloud. Ia bercerita kalau di malam sebelumnya ia bertemu dengan Terry di klubnya padahal Terry tidak pernah datang. Ia datang dipenuhi darah dan ia meminjam kamar mandi untuk mengganti pakaian. Terry berkata kalau ia berdarah karena ia kalah berkelahi. Selain itu, seorang supir taksi juga bercerita kalau di malam sebelumnya ia menjemput Terry dari klub dengan taksinya dan mengantarnya ke stasiun. Dari rekaman CCTV, ia menkonfirmasi kalau semua informasi yang ia terima valid. Dan saat di stasiun, Terry terus melihat ke arah CCTV seolah ia ingin terekam kamera. Terry tidak terlihat layaknya orang yang baru saja membunuh dan Terry tidak terlihat lagi setelah dari stasiun. Keesokan harinya, di sebuah pertandingan baseball sekolah SD, Terry juga sedang ada di sana. Dua polisi menangkap Terry karena diduga telah membunuh Frankie di depan semua orang dan mempermalukannya. Terry dibawa ke mobil tempat Ralph berada. Istri Terry yang bernama Glory mencoba melawan namun tak ada yang bisa ia lakukan. Bingung harus berbuat apa, Glory menelpon temannya yang seorang pengacara bernama Howie. Howie meminta Glory untuk tenang dan tidak membiarkan polisi membawa barang yang tidak ada di surat. Di tempat lain, seorang jaksa distrik bernama Kenneth menangani kasus Terry namun Terry tidak mau berkata apa-apa. Kenneth menjelaskan kalau kepolisian sudah menemukan banyak sampel darah di mobil van dan juga banyak saksi yang melihat Terry. Kepolisian masih belum mengumumkan hasil sampel darah itu milik Terry namun Kenneth yakin kalau Terry telah membunuh Frankie. Kenneth bisa mempermudah sidang ini jika Terry mengakui perbuatannya namun Terry masih tidak mau berbicara. Tak lama kemudian, Howie menemui mereka. Howie mengancam mereka karena ia tahu kalau Ralph menangkap Terry di depan banyak orang tanpa ingin mendengarkan penjelasan Terry. Hal ini melanggar peraturan namun Kenneth merasa kalau buktinya cukup kuat tanpa harus mendengar penjelasan Terry. Di tempat lain, Glory sudah sampai di rumahnya yang sudah dipenuhi polisi. Glory panik sementara dari kejauhan, seseorang dengan wajah yang aneh dengan hoodie memperhatikannya. Kembali ke tempat Terry, Kenneth menunjukkan semua bukti yang dimiliki kepolisian. Namun tentu Terry membantahnya karena ia tidak pernah memiliki mobil van putih. Bahkan di hari itu, ia sedang berada di luar kota untuk mengikuti sebuah seminar bersama dua guru lainnya. Satu-satunya bukti yang bisa menguatkan kepolisian adalah jika hasil DNA darah di mobil van cocok dengan darah Terry. Di tempat lain, ibu Frankie yang bernama Claire meminta kepolisian untuk mengembalikan mayat anaknya untuk dikubur. Saat di sana, ia melihat Terry yang sedang akan dipindahkan dan Claire tak kuasa meluapkan amarahnya. Terry ditahan di penjara sementara. Tahanan lain sudah tahu kalau Terry diduga sebagai pembunuh anak kecil yang tentunya tidak akan berakibat baik padanya di penjara. Namun karena Terry tahu kalau keselamatannya terancam, ia ingin ditahan di penjara yang berbeda. Di tempat lain, teman Howie yang bernama Alex sudah berada di hotel tempat seminar Terry dilakukan. Ia memeriksa rekaman di seminar itu untuk membuktikan kalau Terry berada di sana. Sementara itu, Claire mengalami breakdown dan menjadi liar dengan menghancurkan isi rumahnya. Namun saat ia mulai tenang, ia mengalami serangan jantung yang membunuhnya. Di tempat lain, Glory memeriksa kedua anaknya. Namun ia melihat kalau anak terkecilnya yang bernama Jessa masih belum tidur. Jessa melihat ke arah jendela namun Glory tidak melihat siapapun. Tiba-tiba, Jessa berteriak dan berkata kalau ada seseorang di rumahnya. Keesokan harinya, Howie menerima hasil pencarian Alex dan melihat rekaman TV di mana Terry sedang bertanya di seminar itu yang artinya Terry tidak berbohong. Howie menunjukkan rekaman ini pada Kenneth dan Ralph. Melihat ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa dan tahu kalau mungkin mereka telah melakukan kesalahan besar. Setelah Howie pergi, Kenneth memikirkan ulang bukti yang mereka miliki. Orang yang memberikannya kesaksian adalah orang tua, anak kecil, dan orang yang selalu mabuk. Waktu berlalu, Ralph pergi ke hotel untuk membuktikan apakah Terry memang menginap di sana. Di toko souvenir, kasir toko mengingat Terry karena Terry berniat membeli buku namun buku itu terlalu mahal. Kemudian Ralph membeli buku itu. Di malam hari, ia memeriksa sidik jari dari buku itu dan menunjukkannya pada Kenneth dan polisi lain bernama Eunice. Sidik jari dari buku itu sama persis dengan sidik jari Terry namun sidik jari dari mobil van juga sesuai. Seolah Terry berada di dua tempat di waktu yang sama. Keesokan harinya, Ralph mengunjungi makam satu-satunya anaknya bersama istrinya Jenny. Anak Ralph meninggal karena kanker dan karena itulah ia sangat marah saat tahu kalau Terry adalah seorang pembunuh anak. Ralph kembali memeriksa rekaman CCTV Terry di stasiun. Ia menunjukkan rekaman itu pada Tamika dan mereka merasa kalau Terry mengacungkan jari tengahnya pada mereka dengan sengaja. Di tempat lain, ayah Frankie dan kakaknya yang bernama Oli sedang akan membeli peti mati untuk Frankie dan ibunya. Terlihat Oli melamun karena baru saja kehilangan dua keluarganya. Keesokan harinya, persidangan Terry akan dilakukan yang tentunya dipenuhi media yang ingin meliput dan warga yang mencemohnya. Namun dari kerumunan itu muncul seseorang yang menembak Terry walau akhirnya ia berhasil dihentikan. Terry terluka di lehernya dan dipenuhi darah sementara orang yang menembak Terry adalah kakak Frankie yaitu Oli. Terry kesulitan berbicara dan kata terakhir yang ia katakan adalah kalau ia tidak bersarah pada Ralph kemudian meninggal. Dari kejauhan, orang berhudi misterius juga kembali memperhatikan dari kejauhan. Waktu berlalu, seorang polisi yang sedang berlibur bernama Jack sedang berburu di hutan. Namun kepolisian memintanya segera masuk bekerja padahal ia seharusnya sedang cuti. Di malam hari, Eunice menemui Ralph yang sedang diliburkan untuk menangani traumanya karena telah membunuh Oli. Eunice memberitahu kalau mobil van putih yang dipakai Terry merupakan mobil curian dari New York yang ditinggalkan di Ohio. Pencuri mobil ini adalah seorang remaja dan Ralph ingat kalau Terry pernah berlibur bersama keluarganya ke Ohio. Di tempat lain, Glory sedang berokok di luar rumahnya. Ia mendengar suara teriakan Jessa yang berkata kalau ada orang di dalam rumahnya. Namun tentunya ibu dan kakaknya tidak melihat siapapun. Keesokan harinya, di sebuah pagi yang tenang, ayah Frankie yang kehilangan seluruh keluarganya dalam seminggu memutuskan untuk bunuh diri. Dan sekali lagi dari kejauhan, orang berhudi misterius sebelumnya juga ada di sana. Di tempat lain, Ralph mengambil sebuah pecahan brosur dari berkas kasus Terry dan memfotonya. Saat ia akan pulang, ia melihat Jack yang sudah mulai bekerja. Kemudian Ralph dipanggil ke ruangan Kenneth. Hasil lab telah ada dan menunjukkan kalau sampel saliva dan darah di mobil van cocok dengan DNA Terry. Di malam hari, Ralph dan Jenny mencari informasi mengenai potongan brosur yang ditemukan di mobil van. Dari potongan brosur itu mengarahkan mereka pada sebuah restoran barbecue di Ohio, kota yang sama yang pernah Terry dan keluarganya kunjungi. Keesokan harinya, Ralph mengunjungi Tamika yang sudah melahirkan dan Jack juga ada di sana. Setelah dari rumah sakit, Ralph bertemu dengan Eunice. Ralph memohon pada Eunice untuk mengajaknya bertemu pada remaja yang mencuri mobil van Terry. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah pantai asuhan karena remaja itu tidak dipenjara. Remaja ini bernama Marilyn dan Ralph bertanya apakah ia mengingat restoran barbecue namun Marilyn tidak mengingatnya. Marilyn mengingat toko di sebelahnya karena tempat itu adalah parkiran di mana ia meninggalkan mobil van curiannya sebelum mencuri mobil lain. Ia di sana di tanggal 6 Maret, sementara Terry dan keluarganya ada di Ohio dari tanggal 3 sampai 7 Maret. Keesokan harinya, Ralph meminta Howie untuk membujuk Glory agar ingin berbicara dengannya. Ralph ingin bertanya tentang mobil van putih yang berada di Ohio di hari yang sama saat keluarga Terry berlibur di sana. Ralph berpikir kalau sesuatu terjadi di hari itu. Glory menjelaskan kalau keluarganya ke Ohio karena ayah Terry dirawat di panti jompo di sana. Ralph bertanya apa ada yang aneh yang terjadi di sana namun Glory menjawab tidak ada yang terjadi. Namun anak tertua Glory yang bernama Maya memberi tahu kalau saat di sana Terry terluka karena berbenturan dengan seorang perawat. Di tempat lain, di sebuah peternakan, seorang peternak menemukan pakaian yang dipakai Terry saat membunuh Frankie. Tak lama kemudian, polisi memenuhi peternakan ini. Eunice memimpin tim yang akan memeriksa dan membawa pakaian Terry ini. Namun entah bagaimana, kaos kaki Terry menjadi kering dan bisa dipatahkan dengan mudah. Saat hari mulai gelap, Jack datang ke peternakan ini untuk menjaga peternakan ini. Tempat itu gelap namun ia melihat seseorang di sana. Namun tiba-tiba orang itu menghilang. Namun sepertinya Jack masih bisa melihatnya dan lehernya tiba-tiba merasa sakit yang membuatnya menderita. Dengan cepat, ia pulang ke rumahnya. Di sana ia bisa melihat kalau di lehernya ada sebuah luka seperti luka terbakar. Di tempat lain, Eunice menunjukkan pakaian Terry pada Ralph. Dari ikat pinggang di sana, mereka menemukan sidik jari Terry namun sudah tua mungkin sekitar 90 tahun. Kemudian mereka memanggil Howie dan Alec untuk membantunya berpikir untuk memberikan keadilan untuk Terry dan Frankie. Mereka harus mengikuti jejak Terry di Ohio dan Alec tahu orang yang tepat untuk tugas ini. Waktu berlalu, Alec dan Ralph menemui seorang perempuan bernama Holly yang merupakan orang yang memiliki kemampuan yang unik. Mereka ingin Holly pergi ke Ohio untuk memeriksa gerak-gerik Terry di Ohio. Sementara itu, di sebuah penjara, seorang tahanan menerima surat bergambar pembunuh anak. Saat tidak ada siapapun, pria ini mengasah lensa kacamata agar bisa menjadi pisau. Kembali ke tempat Holly, setelah memeriksa berkas yang ada, ia merasa Terry memiliki doppelganger namun Ralph tidak tertarik dengan mitos dan ingin bukti nyata. Holly memiliki kemampuan seperti tidak pernah lupa dan sangat pintar. Sejak kecil, Holly sudah diperiksa ilmuwan namun mereka tidak tahu apa yang terjadi padanya. Keesokan harinya, Jessa membangunkan ibunya dan memintanya untuk memanggil Ralph karena ada yang harus ia sampaikan. Tak lama kemudian, Ralph dan Jenny datang ke rumah Glory. Jessa menjelaskan kalau ia sering melihat seorang pria yang ingin Ralph berhenti memeriksa kasus Terry atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Jessa menjelaskan kalau ia bertemu pria ini sudah empat kali. Awalnya pria ini terlihat seperti ayahnya, namun semakin lama wajah pria itu berubah menjadi acak-acakan. Namun terakhir mereka bertemu, pria itu lebih berotot dan juga bertato. Di tempat lain, Holly sudah sampai di hotel tempat Terry dan keluarganya menginap. Dengan kemampuannya, ia bisa membayangkan hari di mana kamar ini masih diisi keluarga Terry. Di dekat hotel merupakan parkiran besar dengan banyak toko dan juga restoran. Di sana terdapat kamera CCTV. Holly meminta rekaman CCTV itu pada bagian keamanan yang bernama Andy. Namun rekaman CCTV itu dihapus setiap 5 hari. Sementara itu, di strip club, Cloud melihat Jack yang sedang ada di sana dan Jack terjatuh dari kursinya. Saat Cloud akan membantunya, Jack berteriak kesakitan dan membuat orang-orang bingung. Jack sangat menderita dan bersedia berbuat apapun. Di tempat lain, Holly pergi ke panti jompo tempat ayah Terry dirawat. Namun resepsionis di sana yang bernama Angela tidak mengizinkan orang yang bukan keluarganya bertemu dengan pasien. Ia berpikir kalau Holly adalah seorang reporter yang ingin membuat berita tentang ayah Terry. Namun anehnya, Angela tidak tahu kalau Terry sudah meninggal yang artinya ada kasus lain yang melibatkan ayah Terry. Di malam hari, Holly mencari berita yang mungkin berhubungan dengan ayah Terry. Ia menemukan informasi mengenai dua anak kecil yang dibunuh sekitar sebulan yang lalu. Pelakunya adalah pria kulit hitam yang kita lihat sebelumnya. Sementara itu di penjara, polisi dengan sengaja membuka pintu sel penjara dan juga sel pembunuh anak yang ternyata bernama Heath. Selama kemudian, seorang pria akan menyerangnya. Namun Heath yang sudah mengasah kaca sebelumnya menggunakannya untuk membunuh dirinya sendiri. Di tempat lain, Holly mengikuti Angela pulang dari panti jompo. Namun Angela menyadarinya dan menyerangnya. Holly memberitahu Angela kalau ia bukan reporter dan Angela membantunya. Holly bertanya tentang Heath karena ternyata Heath adalah perempuan yang bekerja di panti jompo tempat ayah Terry dirawat. Saat pembunuhan terjadi, Heath sedang mengambil cuti untuk menemui ibunya. Namun Angela berpikir kalau Heath bukanlah seorang pembunuh. Di hari cutinya, Heath malah masuk bekerja namun ia menjadi aneh bahkan tidak menyapanya. Heath bekerja merawat ayah Terry dan seorang janitor melihat Heath bertabrakan dengan Terry dan mencakar tangan Terry sesuai seperti yang diceritakan Maya. Sama seperti Terry, Heath berada di dua tempat di waktu yang sama. Heath sedang bersama ibunya dan di tempat pembunuhan di hari yang sama. Di tempat lain, Jack berburu rusa di hutan. Namun rusa buruannya ini ia buang di tengah hutan sementara luka di lehernya mulai membesar. Kemudian ia pergi begitu saja. Di tempat lain, Holly, Angela izinkan untuk bertemu dengan ayah Terry. Ayah Terry hanya berkata kalau Heath yang menemuinya bukanlah Heath dan ia tidak ingin berbicara lagi. Sementara itu, Ralph kembali melihat rekaman Terry berulang-ulang untuk mencari sesuatu. Saat di strip club, ia menemukan kalau sepertinya dengan sengaja Terry mencakar ke laut. Di tempat lain, Jack pergi ke supermarket dan membeli banyak barang seolah ia akan pindah rumah. Namun ia tidak membawanya ke rumah dan malah membuang barang itu di hutan tempat di mana ia menyimpan bangkai rusa buruannya yang sudah dimakan sesuatu. Sementara itu, Holly dan Andy bertemu untuk membahas tentang kasus Heath karena menurut Holly, kasus ini memiliki hubungan dengan kasus Terry. Andy yang merupakan mantan detektif mendapatkan informasi kalau kepolisian menemukan banyak DNA Heath di tubuh korbannya. Seperti sel kulit, rambut, darah, dan bahkan sperma. Sementara Heath tidak bisa membuktikan kalau di hari pembunuhan ia sedang bersama ibunya. Hal ini membuat ibu Heath stres dan frustasi karena ia tahu kalau anaknya tak bersalah. Ia bunuh diri dengan cara menabrakan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, saudara Heath juga meninggal karena overdosis dan adik perempuannya tenggelam. Bahkan kakek Heath mengalami stroke dan meninggal di tempat, dan neneknya bunuh diri dengan meminum racun. Dari kasus Heath, selain korban, total ada enam orang meninggal dari keluarga Heath termasuk Heath. Di tempat lain, Ralph menemui Cloud untuk bertanya luka cakaran yang ia terima saat berjabat tangan dengan Terry di hari pembunuhan. Namun Cloud tidak mengingat itu, dan Ralph berpikir kalau tidak ada yang aneh kemudian pergi. Sementara itu, Holly sedang di bar hotel dan mencoba menghubungkannya dengan kasus Heath dengan Terry, namun ia yakin kalau kasus ini berhubungan. Ia menceritakan ini pada bartender, dan bartender berpikir kalau Terry tertular sesuatu dari Heath saat mereka bertemu. Cara untuk mengetahui apa yang terjadi adalah menanyai orang yang pertama tertular. Kemudian Holly menemui Angela dan bertanya apa belakangan ini Heath melakukan perjalanan keluar kota. Heath pergi ke New York sebulan sebelum pembunuhan terjadi. Saat di sana, Heath mengirimi Angela surat dan bercerita kalau di sana ia bertemu dengan perempuan dan Holly mengambil foto surat itu. Holly mencari informasi mengenai berita kriminal di New York di bulan Februari. Ia menemukan sebuah kasus pembunuhan anak yang dilakukan seorang perempuan bernama Maria. Surat Heath dikirim di tanggal 10 Februari, sementara berita penangkapan Maria adalah 19 Februari. Waktu berlalu, Holly sudah sampai di New York. Ia ke New York untuk menemui Maria karena ia satu-satunya pembunuh anak yang masih hidup. Holly menunjukkan foto Heath pada Maria. Heath menginap di hotel tempat Maria bekerja, namun Maria tidak mengingatnya. Namun di masa lalu, Heath sebenarnya bertemu dengan Maria dan saat mereka berhubungan badan, Maria mencakar Heath hingga berdarah. Kembali ke masa sekarang, Holly yakin kalau Maria tidak bersalah. Sama seperti Heath dan Terry, saat pembunuhan terjadi, Maria sedang berada di tempat lain namun ia tidak bisa membuktikannya. Maria merasa ia tahu ulah siapa semua kejadian ini, namun jika ia menyebutkan namanya, maka ia akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah Maria pergi, seorang perempuan memberikan sesuatu pada Holly. Di tempat lain, seorang pria tua menemui ayah dan paman Maria. Tanpa ragu, pria ini membunuh mereka karena pria ini adalah kakek dari korban pembunuhan Maria. Setiap kasus pembunuhan yang terjadi selalu diikuti dengan banyak kematian setelahnya. Sementara itu, Marilyn kembali menemui Ralph karena ia merasa bersalah karena tidak memberitahu Ralph informasi yang lengkap. Ia menjelaskan alasan kenapa ia meninggalkan mobil Venturiannya karena ia melihat pria berhudi yang terus melihatnya dan membuatnya takut. Marilyn mencoba menggambar pria itu namun ia tidak terlalu pandai menggambar. Di tempat lain, Holly pergi ke sebuah apartemen yang ia temui sebelumnya. Wanita ini mengenalkan kalau ia bernama Idilis. Ia menjelaskan kalau di Kuba ada makhluk yang disebut El Kuko yang merupakan makhluk yang akan memakan anak yang nakal untuk menakuti anak-anak. Idilis berpikir kalau orang yang membunuh anak-anak ini adalah El Kuko. El Kuko juga dikenal sebagai pemakan kesedihan. Ia membunuh anak kecil agar keluarganya menjadi sedih dan menimbulkan kematian lainnya, baik itu bunuh diri atau balas dendam. Di tempat lain, Jack kembali membawa bangkai rusa yang ia buru dan membuangnya ke hutan. Jack mengikuti perintah El Kuko dan ia sangat lelah. Ia sering merasa sakit terutama di lehernya. Sementara itu, Holly kembali menemui bartender dan bercerita tentang El Kuko. Mereka berpendapat jika mereka adalah El Kuko, maka mereka akan tinggal di dekat pemakaman karena ia bisa memakan kesedihan korbannya yang sedang mengunjungi makam. Holly meminta bartender ini untuk mengantarnya mengelilingi kota besok. Di tempat lain, Jenny masih belum tidur namun di rumahnya ia bertemu dengan El Kuko hingga menjatuhkan gelasnya. Jenny sangat takut bahkan tidak sadar kalau kakinya menginjak pecahan gelas. El Kuko mengancam Jenny untuk meminta Ralph berhenti memeriksa kasus teri kemudian menghilang. Keesokan harinya, Ralph terbangun dan ia terkejut karena melihat pecahan kaca dan juga darah. Ia mengikuti darah itu yang membawanya ke kamar istrinya dengan kaki yang dipenuhi luka. Namun Jenny tidak ingat apapun tentang itu. Jenny meminta Ralph untuk menghentikan investigasi kasus teri namun Ralph menolaknya. Di tempat lain, di antar bartender sebelumnya, Holly pergi ke rumah Heath. Rumah itu berantakan dan terbengkalai namun anehnya kasur di rumah ini masih rapi. Kemudian mereka pergi ke pemakaman kota tempat korban Heath dimakamkan. Di sekitar makam, Holly melihat perumahan yang sudah terbengkalai. Tempat yang cocok untuk El Kuko tinggal untuk memakan kesedihan. Kemudian mereka pergi ke pemakaman tempat Heath dikubur. Di sana, Holly juga menemukan perumahan yang sudah terbengkalai di dekat komplek pemakaman. Holly menelpon Ralph dan memintanya untuk memeriksa tempat di sekitar makam Terry. Saat kembali, Holly bertemu dengan pria di makam Heath. Pria ini adalah saudara Heath dan hanya berkata kalau El Kuko telah menghancurkan hidupnya dan juga Heath. Di tempat lain, Ralph mengantar Jenny ke klinik untuk mengobati kakinya. Jenny menunjukkan gambar El Kuko yang ia buat dan gambar ini sangat mirip dengan gambar buatan Merlin. Tak lama kemudian, Ralph ditemani Eunice pergi ke pemakaman di mana Glory dan Jenny sudah ada di sana. Ralph memfoto sekitar pemakaman namun Eunice sadar kalau peternakan tempat polisi menemukan pakaian Terry ada di sekitar pemakaman. Kemudian, Ralph pergi ke pesta syukuran anak Tamika. Ralph merasa Jack aneh dan bertanya apa ia menemukan sesuatu di pertenakan sebelumnya. Namun, Jack tidak mau menjawab dan malah marah-marah. Tamika menemui mereka dan Tamika menawarkan Jack untuk menggentong anaknya namun Jack tidak mau dan Tamika tersinggung. Jack malah ingin pulang dan Tamika mengejarnya. Jack menjawab kalau saat ini keadaannya sedang sangat buruk dan ia tidak ingin hal buruk terjadi pada anak Tamika. Di malam hari, Tamika terbangun karena mendengar suara. Ia menjadi waspada dan ia melihat El Kuko sedang di kamar anaknya. Tamika sangat ketakutan namun ia hanya bisa diam melihat El Kuko membawa anaknya. Ia terbangun karena semua itu hanyalah mimpi. Namun, saat ia memeriksa anaknya, ia tidak bisa menemukannya. Ia panik dan mencarinya namun ternyata anaknya sedang bersama suaminya. Di tempat lain, Jack menemui Ralph dan meminta maaf karena telah bersikap kasar padanya kemarin. Namun selain itu, Jack juga meminta Ralph memasukkannya ke kelompok yang sedang memeriksa kasus teri dan Ralph tidak bisa menolaknya. Sementara itu, saudara Heath sebelumnya mengancam seorang pria dan mengancam akan membunuhnya. Dengan cepat, polisi memenuhi tempat kejadian namun yang ia ingin lakukan sebenarnya adalah bunuh diri. Hal ini karena pistolnya tidak memiliki peluru. Namun dari leher pria ini, ia memiliki luka yang sama seperti yang ada di leher Jack. Di tempat lain, Ralph sedang membandingkan gambar El Kuko buatan Merlin dan istrinya. Awalnya ia mengira gambar Merlin jelek. Namun kini ia sadar kalau mungkin wajah El Kuko memang seperti ini walau Ralph sebenarnya belum tahu makhluk ini adalah El Kuko. Jenny melihat gambar Merlin dan ia merasa kalau ia melihat orang yang sama dengan Merlin. Keesokan harinya, Jenny pergi ke rumah Glory untuk memberikan mainan anaknya untuk Glory agar tidak sedih. Namun selain itu, sebenarnya Jenny ingin Jeza menggambarkan El Kuko saat mereka bertemu. Waktu berlalu saat Ralph pulang, ia melihat gambar El Kuko yang digambar Jenny dari gambaran Jeza. Terlihat awalnya El Kuko seperti Terry namun semakin lama wajahnya semakin berubah. Di tempat lain, Jack ditugaskan untuk menjemput Holly. Jack membawanya ke sebuah restoran dan Jack ingin Holly menjelaskan apa yang ia ketahui namun Holly menolaknya. Jack merasa sakit di lehernya namun ia berhasil menahannya dan tidak menunjukannya pada Holly. Jack pergi ke toilet dan di sana ia bisa melihat tulisan untuk menghentikan Holly yang terbuat dari darah. Kemudian Jack membawa Holly ke tempat Holly untuk melakukan meeting tentang hasil penelitiannya. Holly menjelaskan pembunuhan anak pertama yang ia temukan adalah Maria di bulan Februari. Di bulan Februari, Heath dan Maria bertemu di New York dan berhubungan badan. Empat minggu kemudian, di bulan Maret, Heath melakukan pembunuhan anak. Di bulan Maret, Heath dan Terry bertemu di panti jompo tempat ayah Terry dirawat. Empat minggu kemudian, di bulan April, Terry melakukan pembunuhan pranky. Holly yakin kalau Maria, Heath dan Terry tidak bersalah karena pembunuhan yang sebenarnya adalah satu makhluk bernama El Kuko. El Kuko bisa berubah bentuk namun ia sepertinya membutuhkan darah. Saat Terry dan Heath bertemu, Heath mencakar tangan Terry. Saat Heath dan Maria berhubungan badan, Maria mencakar punggung Heath walau Holly tidak tahu ini namun ia yakin kalau ini terjadi. Tentu menyalahkan kasus ini pada El Kuko bukanlah hasil yang ingin Ralph terima. Mendengar ini, Glory kecewa dan memilih pergi. Ralph dan Eunice pergi dan Eunice berpikir jika teori Holly benar maka korban selanjutnya adalah Cloud. Karena saat Cloud dan Terry bertemu, Terry mencakar tangan Cloud. Namun Ralph masih berpikir kalau semua ini hanya omong kosong. Kemudian Jenny mengajak Holly untuk tinggal di rumahnya. Saat di rumah Ralph, Holly melihat gambar El Kuko. Hanya dari gambar ini, Holly sadar alasan El Kuko menunggu sekitar 4 minggu untuk kembali membunuh adalah ia sedang bertansformasi menjadi korban berikutnya. Jenny menunjukkan kursi yang dipakai El Kuko duduk saat menemuinya. Dengan menggunakan cahaya UV, mereka bisa melihat ada banyak sidik jari dan residu dari El Kuko. Kemungkinan residu ini juga sama dengan pakaian Terry yang ditemukan di peternakan. Di tempat lain, Jack sudah ada di rumahnya. Namun di sana, ia melihat ibunya yang sudah meninggal. Ibunya sudah tua, namun ia bisa dengan mudah menyerang Jack dan menyakitinya sementara Jack tidak berdaya. Namun dari apa yang kita lihat, sebenarnya sesuatu yang tak terlihat sedang menyakiti Jack. Sementara itu, Holly menyimpulkan kalau saat masa transformasi, El Kuko sedang berada di masa lemahnya dan harus bersembunyi. Sehingga ia membutuhkan budak untuk memenuhi kebutuhannya dan budak di kasus Heath adalah saudara Heath yang mati bunuh diri. Di tempat lain, belakangan ini, Claude tidak bisa tidur dan hal ini membuatnya lelah dan juga tak stabil. Saat bekerja, ia berkelahi dengan pelanggan klub hingga penjaga lain harus memisahkannya. Claude keluar untuk mencari angin segar dan tanpa ia sadari, Eunice memperhatikannya. Di tempat lain, Holly mencetak foto saudara Heath yang ia ambil saat dimakam Heath. Dari lehernya, ia bisa melihat luka seperti luka terbakar dan Holly berpikir kalau ini adalah petunjuk. Sementara itu, rumah Jack sudah dipenuhi darahnya karena semalam ia terus dipukuli. Karena terus disiksa, membuat Jack takut dan kini menjadi patuh dengan apapun yang diinginkan El Kuko. Tak lama kemudian, Jack menelpon Holly dan mengajaknya untuk pergi ke peternakan tempat pakaian Terry ditemukan. Jack tidak ingin Holly memberitahu yang lain dan tak lama kemudian, Holly ke rumah Jack dengan menyewa sebuah mobil. Holly tahu rumah Jack karena ia sudah mencari tahu sebelumnya dan mereka akan pergi dengan mobil Holly. Di perjalanan, Holly melihat kalau di leher Jack memiliki luka yang sama seperti yang dimiliki saudara Heath. Dan hal ini membuatnya waspada. Ia ingin memutar namun Jack tidak mengizinkannya. Di tempat lain, Ralph dan Jenny terbangun dan mereka tidak bertemu dengan Holly sebelum ia pergi. Jenny bingung karena Holly tidak tahu siapapun di kota ini. Sementara itu, Jack sudah tahu kalau Holly sudah tahu kalau ia adalah budak El Kuko. Jack masih meminta Holly untuk pergi ke peternakan sementara Holly bisa melihat pistol yang dibawa Jack. Holly ingin membantu Jack namun leher Jack menjadi sakit karena sepertinya El Kuko tahu apa yang Jack tahu. Di tempat lain, Ralph khawatir dengan Holly karena ia tidak bisa menghubunginya. Ia mencari informasi dari rekannya namun tidak ada yang tahu. Jenny sadar kalau sebelumnya Holly dan Jack sering berbicara dan telepon Jack juga tidak diangkat. Sementara itu, Cloud sedang berada di kondisi yang buruk dan memutuskan untuk berhenti bekerja dari strip club. Di tempat lain, setelah tiga minggu dari kematian Terry, akhirnya Glory kembali bekerja sebagai real estate agent. Ia sedang menunjukkan rumah pada pasangan muda namun ia merasa kalau mereka adalah pelanggan palsu. Belakangan ini banyak reporter yang menyamar untuk membuat berita darinya dan hal ini membuat Glory marah. Hal ini membuat perusahaan tempatnya bekerja terpaksa harus memecatnya. Merasa frustasi, Glory menelpon Holly dan setuju untuk menuntut kepolisian. Sementara itu, Ralph dan Eunice membobol rumah Jack dan mereka terkejut karena rumah Jack berantakan dan dipenuhi darah. Di luar mereka bisa melihat mobil Jack karena Jack menggunakan mobil Holly namun mereka tidak menemukan apapun. Ralph menemui Tamika untuk bertanya apa ada yang aneh dengan Jack. Tamika masih takut dengan El Kuko yang bisa menculik anaknya sehingga ia tidak mau memberitahu Ralph apa-apa. Tak lama kemudian, Ralph dan Eunice sudah menemukan lokasi ponsel Jack dan Holly dan mereka pergi menyusulnya. Di saat yang sama, Holly berhenti di sebuah pembengsin karena ia harus ke WC. Jack mengizinkan Holly namun ia membawa ponsel Holly. Di WC, Holly mencari jalan keluar dan melihat sebuah jendela keluar. Jack yang sudah menunggu lama pergi memeriksanya. Ia mendengar suara kaca pecah dan memeriksa belakang WC namun itu adalah jebakan. Holly bisa kembali ke mobil dan meninggalkan Jack di sana. Jack menembak Holly namun ia berhasil melarikan diri. Terlalu kemudian, Jack pergi sendirian ke dalam hutan. Jack sangat lelah dan ia ingin bunuh diri namun ia tak sanggup melakukannya. Kemudian ia menumpang sebuah truk agar bisa pulang ke rumahnya. Di tempat lain, Holly sudah kembali dan bercerita kalau Jack adalah budak Elkoko dan tak bisa dipercaya. Tak lama kemudian, Andy menemui Holly karena ia menyukai Holly dan akan bergabung di investigasi ini. Waktu berlalu, Holly baru mendengar kalau Terry mencakar tangan Cloud dan hal ini membuatnya marah pada Ralph. Holly berasumsi syarat Elkoko bisa berubah bentuk adalah ia harus memiliki DNA targetnya. Ralph yang masih tidak mempercayai Holly tidak mau memberitahunya. Kini Holly yakin kalau Cloud adalah target selanjutnya. Keesokan harinya, ada polisi yang menjaga rumah Jack dan Jack membuat laporan palsu yang membuat polisi itu pergi. Ia masuk ke rumahnya dan mengeluarkan semua senjata berat yang ia miliki kemudian pergi. Di tempat lain, Cloud sedang berada di tempat penembangan pohon. Ia ke sana untuk menemui kakaknya yang bernama Seal yang merupakan satu-satunya keluarganya. Sementara itu, Holly membuat rencana kalau saat Elkoko sudah mulai bertransformasi menjadi Cloud namun ia masih lemah dan karena itulah ia butuh Jack. Sementara itu, Holly berasumsi kalau saat ini Elkoko sudah mulai bertransformasi menjadi Cloud namun ia masih lemah karena itulah ia membutuhkan Jack. Ia yakin kalau saat ini Elkoko belum membunuh anak karena belum cukup kuat. Mereka harus menghabiskan waktu bersama Cloud sehingga mereka bisa memburu Elkoko. Puncak transformasi Elkoko adalah sekitar seminggu lagi. Eunice meminta polisi untuk mencari dan menangkap Cloud secepatnya. Waktu berlalu, Cloud mengandarai mobilnya di kota dan ada polisi yang menghentikannya. Polisi ini tidak memberitahu apa salah Cloud dan menangkapnya. Saat di penjara, Cloud menelpon Seal dan memberitahunya. Walau saat ini Cloud sedang ditahan, namun ia tidak seperti seorang penjahat. Tak lama kemudian, Seal datang dan marah-marah karena polisi menangkap Cloud tanpa alasan. Dan hal ini memaksa polisi untuk ikut menangkap Seal. Di tempat lain, seorang pria sedang memancing di hutan. Namun tiba-tiba, seseorang menembaknya. Orang itu adalah Jack yang memberi makan Elkoko dengan tubuh pria itu. Kemudian Jack mengendarai mobil korbannya. Elkoko meminta gantungan mobil dan dari tangan Elkoko terlihat kalau ia sudah semakin menyerupai Cloud. Di tempat lain, Ralph dan yang lainnya menemui Cloud untuk membebaskan Cloud dan Seal. Mereka pergi ke rumah Cloud dan menceritakan apa yang saat ini terjadi padanya. Cloud menjelaskan kalau sudah berminggu-minggu ini, ia tidak bisa tidur karena seolah ada orang yang mencoba memasuki kepalanya. Rencana Holly adalah untuk menjadikan polisi saksi karena Cloud tidak membunuh karena ia yakin kalau Elkoko akan membunuh dalam waktu dekat. Di tempat lain, di sebuah festival, sebuah keluarga mengikuti festival ini. Anak kecil mereka berpencar dari kakek neneknya. Salah satu anak kecil bernama Sam sedang melihat map dan Elkoko yang menggunakan topeng mendekati Sam. Elkoko ingin menunjukkan gua yang memiliki bekas cakaran beruang purba dan Sam ingin ikut dengannya. Namun kakek Sam melihat itu dan berteriak sehingga membuat Elkoko panik dan dikerumuni orang-orang. Kakek Sam berhasil menangkapnya dan membuka topengnya namun ia berhasil melarikan diri. Kesokan harinya, Howie dan Alec bergabung dengan tim. Tak lama kemudian, beberapa polisi datang untuk menangkap Cloud namun Eunice dan Ralph mengambil alih. Polisi itu menunjukkan rekaman Cloud yang berhasil digagalkan saat akan menculik seorang anak pada mereka. Hal ini membuat mereka percaya kalau Elkoko memang nyata. Kini kita flashback sejenak ke berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Dua saudara bernama George dan John sedang bermain di hutan. Mereka ingin memasuki gua namun untuk masuk ke gua mereka harus membeli karcis. John tahu jalan belakang ke gua itu dan mereka memasukinya. Ayah mereka panik karena hari sudah semakin sore dan ia pergi bertanya pada penjaga gua. Penjaga gua tidak melihat anaknya namun ia masih ingin memeriksa gua itu. Namun setelah berjalan cukup lama, George dan John tersesat dan tak bisa mencari jalan keluar. Ayah mereka bisa mendengar suara mereka namun mereka kebingungan mencari suara mereka karena suara di gua bergema. Tak lama kemudian, ayah mereka mengumpulkan orang-orang untuk menyelamatkan George dan John. Pencarian dibagi dua yaitu dari belakang dan dari depan. Lubang ke gua kecil sehingga mereka harus membuat lubang terlebih dahulu agar orang dewasa bisa masuk. Mereka berteriak untuk mencari George dan John dan hal ini membuat pintu gua runtuh. Mereka tidak langsung mati, melainkan mati karena kelaparan. Kembali ke masa sekarang, Ralph memberitahu polisi kalau Cloud bersamanya seharian karena Cloud adalah saksi kasus pembunuhan Terry. Kini setelah mereka percaya kalau El Kuko nyata, Holly beranggapan kalau El Kuko tahu apa yang Cloud tahu sehingga mereka harus menjaga informasi dari Cloud. Seal meminta Cloud pergi mencari makan bersama Howie agar Cloud dan El Kuko tidak mengetahui rencana mereka. Waktu berlalu, Eunice dan Ralph menemui korban selamat El Kuko untuk dimintai keterangan. Sam hanya menjelaskan kalau El Kuko mengajaknya untuk pergi melihat gua yang memiliki cakaran beruang. Kemudian mereka berbicara dengan kakek Sam. Ia menggambarkan mata El Kuko aneh dan sangat dalam, seolah ia sedang memakai topeng. Namun mereka bertanya pada polisi apa ada gua beruang di sekitar sini namun tidak ada yang tahu gua beruang ini. Di tempat lain, Andy dan Holly sudah berada di tempat festival sebelumnya terjadi. Andy bingung kenapa El Kuko berlari ke arah hutan padahal di arah lain ada banyak gua yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Mereka kembali ke markas dan membahas pelarian El Kuko dan gua beruang yang tidak ada di map. Seal yang merupakan warga lokal menjelaskan kalau ada gua beruang yang ditutup bertahun-tahun yang lalu dan dilarang dimasuki. Gua itu adalah gua tempat George dan John terkurung. Seal menunjukkan di mana gua itu berada dan Holly yakin kalau El Kuko bersembunyi di gua ini. Ralph, Alec, Eunice, Andy dan Holly sudah di perjalanan ke gua beruang tempat El Kuko bersembunyi. Sementara Claude, Seal dan Howie masih menunggu di rumah. Claude tidak tahu rencana mereka agar El Kuko juga tidak tahu. Namun saat Howie ke dapur, Seal malah memberitahu Claude rencana mereka. Claude marah pada Seal karena telah memberitahunya rencana mereka dan kini El Kuko tahu kalau Ralph akan datang dan meminta Jack untuk bersiap. Howie menelpon Ralph dan yang lainnya namun tak ada yang bisa terhubung. Tak bisa berbuat apa-apa, mereka memutuskan untuk pergi ke gua beruang. Di tempat lain, Jack sudah bersiap camping dengan snipernya menunggu Ralph dan yang lainnya datang ke gua beruang. Tak lama kemudian, mereka sampai. Tanpa ragu, Jack memilih Alec sebagai korban pertamanya dengan headshot. Jack terus menembaki mereka sementara mereka hanya bisa bersembunyi. Tak lama kemudian, Howie, Claude, dan Seal sampai di gua beruang. Jack menembaki mereka namun mereka berhasil selamat. Seal mencoba melawan dengan menembaki Jack. Namun Jack memiliki keuntungan tempat sehingga ia bisa membunuh Seal. Andy panik dan pergi ke mobilnya. Tentu Jack terus menembakinya namun sebelum Andy bisa pergi jauh, Jack berhasil menembaknya. Tak puas sampai di sana, Jack meledakan mobil Andy. Howie mencoba mengeluarkan Andy dan ia malah ikut meledak dan meninggal seketika. Holly shock dan berada di bidikan Jack namun ia tidak menembaknya. Holly tidak takut namun Jack kini sudah menyerah. Di dekatnya, Jack melihat seekor ular dan ia membiarkan ular itu untuk menggigitnya. Orang yang masih hidup adalah Ralph, Eunice, Claude, dan Holly. Jack yang sudah terinfeksi bisa ular menekati mereka. Jack meminta mereka membunuh El Cuco kemudian membunuh dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Ralph dan Holly memasuki gua beruang. Di sana mereka melihat El Cuco berpegangan di tangga yang artinya El Cuco takut jatuh yang artinya ia bisa terluka atau bahkan mati. Mereka memasuki gua semakin dalam dan mereka bisa bertemu dengan El Cuco yang masih menggunakan tubuh Claude. Holly bertanya apa ia sebenarnya. El Cuco sendiri bingung dengan siapa ia sebenarnya. Dari mana ia berasal seolah ia tiba-tiba ada. Ralph menodongkan pistolnya, namun El Cuco tahu kalau Ralph tidak akan menembaknya karena gua ini bisa runtuh. Alasan kenapa El Cuco membunuh anak-anak adalah karena sama seperti makhluk hidup lainnya, ia hanya ingin bertahan hidup. Di saat yang sama, Claude yang asli datang dan tanpa ragu menembak El Cuco dan membuat gua ini runtuh. Ralph dan Holly berhasil berlindung tepat waktu dan selamat. Saat situasi tenang, Claude yang asli terluka parah namun ia masih hidup. Mereka bisa melihat El Cuco tertancap batu di perutnya dan juga luka tembakan Claude. Untuk memastikan kematiannya, Holly menusuk El Cuco. Kemudian Holly membawa Claude keluar namun Ralph melihat anaknya dan Ollie yang membuatnya berubah pikiran. Ia kembali menemui El Cuco dan ia tahu kalau El Cuco masih hidup. Ralph bahkan tidak tahu apakah El Cuco bisa mati. Wajah El Cuco mulai berubah dan menunjukkan wajah Terry, Heath, dan Maria kemudian mengering. Dengan menggunakan sebuah batu, Ralph meremukan kepala El Cuco. Mereka pergi dari gua dan orang yang selamat dari misi pembunuhan El Cuco hanya empat orang. Mereka tidak bisa menyebutkan kalau pembunuhan ini dilakukan El Cuco. Mereka hanya berkata kalau pelaku sebenarnya sudah melarikan diri dan Terry, Heath, dan Maria tidak bersalah atas pembunuhan anak. Waktu berlalu, Kenneth menemui Glory dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan pada Terry dan keluarganya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain membersihkan nama Terry namun luka yang sudah terjadi tak bisa ia obati. Di tempat lain, saat Holly di rumahnya, ia melihat Jack dan membuatnya panik. Ia memeriksa lehernya namun ia tidak melihat apapun. Namun tanpa ia sadari, ada sebuah luka cakaran di tangannya dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Itulah alur cerita series The Outsider. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.